Sehingga ini menjadi komitmen bagi PKB tidak akan pernah memberikan pelindungan ataupun toleransi kepada anggota ataupun keluarga korban tersangka. Kemudian yang kedua, saya kira ini putusan yang dilakukan oleh hakim ini sangat jangka sekali bahkan tidak ada satupun pasal yang dituntut ini digunakan. Ada pasal 338 tentang pembunuhan, kemudian ada pasal 351 tentang penganean kemudian mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kemudian ada lagi pasal yang orang dengan tidak sengaja atau apa namanya telah menghilangkannya mas seseorang. Ini juga tidak digunakan.